Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'duh Alhamdulillah kita mulakan dengan bersyukur kepada Allah SWT Kita diberikan nikmat umur panjang Sehingga bisa bersama-sama menyambut kembali Kedatangan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini Kita semua termasuk golongan yang bersyukur Yang beruntung karena kita bisa kembali Masuk di bulan suci Ramadan Insya Allah ini menjadi kesempatan Bagi kita untuk benar-benar Meningkatkan ketakwaan Mencapai derajat mutakin Tapi ini juga sebuah Pengalaman yang akan unik Bagi kita semua Karena Ramadan kali ini Bersamaan dengan Situasi yang amat sulit bagi umat manusia Di seluruh dunia Ada pandemi COVID-19 Di seluruh wilayah Dan itu artinya Kita semua Menahan diri Diri berkegiatan di luar rumah Semuanya kegiatan dalam rumah Mengurangi interaksi Ini bukan saja di Indonesia Di seluruh dunia Bahkan di Mekah, di Madinah Tarawih tak lagi ada Iftor tak lagi ada Alunan ayat suci Al-Quran Dari imam Yang biasa bergaung Sampai di jutaan Rumah tangga di seluruh dunia Tak lagi terjadi Tahun ini adalah tahun yang berbeda Dalam kita menjalani Ibadah di bulan suci Ramadan Dalam kesempatan ini Saya ingin menggarisbawahi Pentingnya kita semua Mempercepat Usaha Menghentikan penularan COVID-19 COVID-19 ini Yang memperlakukan Penyakit menular Problem utamanya adalah Penularan dari orang ke orang Karena itu Untuk mencegahnya Mengurangi interaksi Antara orang Menular deman dari Droplet Sebiasanya Istilahnya bahasa Inggris Atau Cairan Yang keluar dari Mulut Apabila seseorang Berbicara Atau bersin Atau batuk Disitulah Ada potensi penularan Karena itu Kita semua Harus Disiplin Menjaga diri Mengurangi Kegiatan Mengurangi interaksi Yang punya potensi Terjadi penularan Di Jakarta Di Jakarta Pada tanggal 3 Maret yang lalu Ada 2 kasus Positif COVID-19 Saat ini Tanggal 23 April Sudah lebih dari 3.300 Seluruh dunia menyaksikan Angkanya meningkat Dengan pesat Dan yang meninggal Juga cukup banyak Karena itulah Saya mengajak kepada semuanya Untuk Menjaga diri Berkegiatanlah di rumah Kalau keluar rumah Gunakan masker Harus gunakan masker Kemudian yang ketiga Selalu cuci tangan Dan betul-betul Kurangi kegiatan Yang berinteraksi Dengan orang-orang lain Kerumunan Orang-orang yang tidak Tidak dikenal Tidak ada Interaksi langsung Selama ini Kurangi Kita Harus disiplin Karena kecepatan kita Menghentikan Pandemi ini Ditentukan oleh Kedisiplinan kita Kalau kita Bersantai-santai Berkegiatan Seperti biasa Tetap Beraktifitas Normal Tetap Keluar Tetap Ke kerumunan Maka Pendularan jalan terus Dan kalau Pendularan jalan terus Maka Lebih banyak harus dirawat Dan bukan Tidak mungkin Akan lebih banyak Korban Ini bukan hanya Pengalaman kita Di Indonesia Karena itu Lihatlah pengalaman Karena berbagai tempat Di dunia Semua punya Tantangan yang sama Bahkan di negara Yang amat maju Teknologi Kedokterannya Seperti di Amerika Serikat Hari ini 2000 orang meninggal Tiap hari Beberapa hari ini Kita sudah saksikan Angka itu Di Eropa Juga begitu Jadi Ini adalah Sebuah masalah Yang membutuhkan Kerja bersama Tidak bisa hanya Pemerintah Seluruh komponen Masyarakat Harus Bekerja bersama Mendisiplinkan Diri Berkegiatan Di rumah Tidak keluar rumah Dan itu adalah Cara Paling efektif Di dalam Menghentikan Penyebaran COVID-19 Saat ini Belum ada obatnya Jadi Garda terdepannya Adalah Pencegahan Saya bergaris bawahi Buat tenaga medis Mereka bukan Garda terdepan Mereka Sesungguhnya Adalah Pertahanan Terakhir kita Garda terdepan Dalam Memerangi COVID-19 Adalah kita Saya Anda Kita semua Kita Garda terdepan Bila Garda terdepan Ini berhasil Menjalankan tugas Dengan baik Maka Penularan Berkurang Tapi Bila Garda terdepan Tidak menjalankan tugas Dengan baik Penularan terjadi Terus Dan kalau orang Tertular Kemudian sakit Maka dia baru Dikirimkan ke Pertahanan belakang Kita Yaitu Pertahanan terakhir Kita Tenaga medis Mereka yang nanti Bekerja untuk Menyelamatkan Kenapa mereka harus Menyelamatkan pasien Karena Garda terdepannya Tidak menjaga Dengan baik Garda terdepannya Lolos Terjadi penularan Terjadi orang sakit Dikirim ke pertahanan belakang Jadi Tenaga medis Adalah pertahanan terakhir kita Bila bagian depan Kita semua Terus menerus Berkegiatan seperti biasa Lebih banyak yang sakit Lebih banyak yang terpapar Lebih banyak yang Jadi pasien Rumah sakit kita terbatas Jumlah tenaga medis Kita terbatas Dan akhirnya Tidak bisa terawat dengan baik Dan disitulah Muncul korban Itulah malapetaka Yang terjadi di negeri-negeri lain Itu kita saksikan Di tempat lain Jangan sampai Itu terjadi Di kota kita Jangan sampai Itu terjadi Di negeri kita Mari kita sama-sama Disiplin Untuk Berkegiatan Di rumah Betul-betul Menahan diri Apalagi Di bulan suci Ramadan ini Ini adalah kesempatan Kita untuk Merasakan Ramadan Dalam suasana yang berbeda Biasanya Masuk Ramadan Adalah juga Kembali ke masjid Masjid adalah Sentral Kegiatan selama bulan Ramadan Hari ini Kita menjalankan Ramadan Di rumah Iftar Atau buka puasa Di rumah Taraweeh Di rumah Subuhan Di rumah Solat-solat fardu Di rumah Tadarus di rumah Mungkin Ini malah mirip Dengan suasana Ramadan Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya dikerjakan Di rumah Bahkan Rasulullah pun Melaksanakan Taraweeh Di rumah Bukan di masjid Memang pernah Rasulullah Melaksanakan Taraweeh Di masjid Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak meneruskan Di masjid Tapi Rasulullah Kemudian Taraweeh Di rumah Kegiatan Kiamulail Juga dikerjakan Di rumah Kita akan punya Kesempatan Untuk menjaga Kedisiplinan Menjalani Ramadan Di rumah Bersama keluarga Dan insyaallah Ini akan menjadi Pengalaman yang unik Bagi semuanya Semoga kita semua Berhasil Mendapatkan Derajat mutakin Insyaallah Kita semua Diberikan Kesehatan Dan insyaallah Kita termasuk Dalam golongan Orang-orang yang Mendapatkan Kemenangan Setelah Bulan Suci Ramadan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax